Intro Natasya Wilona saat ini sedang fokus melatih otot tubuhnya dengan melakukan olahraga pilates. Ia mengaku merasakan sejumlah manfaat dari olahraga tersebut. Pengalamannya saat melakukan olahraga pilates dibagikan oleh Natasya Wilona melalui sebuah postingan di media sosial Instagram yang diunggah pada Senin tanggal 15 Februari tahun 2021. Dalam postingan tersebut, Natasya tampak sedang fokus bergelantungan di sebuah tiang besi. Menggunakan sportswear warna hitam, aktris asal Jakarta itu tampak cantik mempesona. Kalau ada push up, pasti ada pull up dong. Selain bisa mengecilkan perut, pilates juga bisa memperkuat otot tubuh bagian atas, yang kita mungkin selama ini gak tahu, tulis Natasya Wilona. Kalau tubuh bagian atas yang kuat penting untuk postur tubuh yang baik dan aktivitas sehari-hari. Kalian tahu gak seberapa besar effort buat gerakan ini tapi worth it, love it, sembungnya lagi. Sontak postingan itu langsung mendapat banyak komentar dari netizen. Natasya Wilona mengaku butuh perjuangan dan kerja keras untuk melakukan gerakan tersebut. Meski demikian, semua perjuangan itu tidak sia-sia. Pasalnya Natasya bisa merasakan banyak manfaat dari olahraga pilates. Pada media lain, Gabriela Larasati mengunggah video Gisela Anastasia yang saat ini juga tersangkut video syur. Tak cuma itu, Gabriela juga mengungkap rasa syukur atas dukungan dari Wilona. Gabriela Larasati agaknya mencoba berpikir positif meski diterpa isu video syur itu. Lewat Instagram, Gabriela mengunggah foto cantik dengan konsep keemasan. Bukan hanya itu, Gabriela juga mengungkap doa agar diberi kebahagiaan tulisnya. Ia juga memilih fokus pada kegiatannya sebagai artis dan juga selebgram. Lewat Instastory, tampak Gabriela masih asyik pamer postingan endorser. Yang mengejutkan, Gabriela juga mengunggah postingan soal Gisela Anastasia. Bak senasib dengan Gisela yang kini jadi tersangka kasus video syur, Gabriela seolah mengisyaratkan dukungan. Ia rupanya membantu mempromosikan video iklan Gisela yang sedang endorse produk. Bintang sinetron cinta karena cinta ini juga mengucap rasa syukur atas dukungan dari Natasya Wilona. Ia berterima kasih karena Wilona menemaninya dalam suka dan duka. Terima kasih Natasya Wilona, kata Gabriela. Kamu selalu ada di saat suka dan duka. Aku menyayangimu. Sebelumnya, video wanita melakukan aksi vulgar sempat beredar di Twitter dan Telegram pada tanggal 10 Februari lalu. Banyak pihak curiga kalau sosok wanita itu adalah Gabriela karena kemiripan wajah keduanya. Beda dengan Gisela, sosok wanita mirip Gabriela itu melakukan aksi vulgar seorang diri. Sayangnya karena dianggap meresahkan, video itu dilaporkan oleh seorang mahasiswa, M. Senanata. Kita melaporkan adanya video pornografi yang diduga sebagai publik figur. Kita kan semua punya sodara dan ponakan yang masih di bawah umur. Seru Senanata saat jumpa pers di Polres Metro Jakarta Barat. Ya, kami melaporkan kepada pihak Polres Metro Jakarta Barat. Dari berbagai macam kasus, Polres Metro Jakarta Barat berhasil meraih prestasi bagus. Pihak Polres Metro Jakarta Barat membenarkan soal laporan tersebut. Nantinya bukan tak mungkin jika Gabriela akan dipanggil oleh polisi. Tentunya nanti GL yang disebut-sebut mirip dengan yang di video itu akan kita mitai klarifikasi untuk mengetahui siapa sosok yang di video itu. Karena kan dia yang disebut-sebut sehingga kita perlu keterangan dari yang bersangkutan, kata kasat reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Toku Arsya Hadhafi. Pada kesempatan lain, totalitas Natasha Wilona dalam berakting, baik di sinetron dan film, tak diragukan lagi. Adegan apapun dia lahap sesuai tuntutan skenario dan sutradara. Nama Natasha Wilona mencuri perhatian lewat sinetron anak jalanan RCTI. Di sinetron Cinemark itu Wilona memerankan Reva, kekasih boy yang dimainkan Stefan William. Semenjak itu Rezeki tak berhenti mengalir ke Wilona. Selain sinetron, ia tampil di film layar lebar. Salah satu di antaranya mencetak box office, yaitu film Aku Tau Kapan Kamu Mati. Natasha Wilona tidak asal terima tawaran. Khususnya film, ia memiliki tiga syarat saat hendak mengambil peran di sebuah film. Syarat itu berlaku sejak lama. Semua film yang misalnya ditawari ke aku, aku bilang Wilona enggak boleh adegan ciuman bibir, enggak boleh buka baju, enggak boleh ada adegan diranjang, beritahu aktris 22 tahun. Saat ini Natasha Wilona sedang tidak ada sinetron dan film yang tayang. Terakhir ia membintangi sinetron anak Ben bersama Stefan William. Anak Ben sukses mengobati rasa rindu penggemar pasangan Wilona Stefan William. Terima kasih kerana menonton!